Pemirsa tiga pilot serta seorang bandar ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ketiga pilot masih aktif bekerja di maskapai plat merah dan swasta. IP, DS, dan DC. Tiga pilot yang masih aktif ini ditangkap saat rester kubah Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dua pilot berasal dari maskapai plat merah dan satu pilot dari maskapai swasta. Mereka ditangkap setelah polisi meringkus bandar sabu beri di Siales. Ketiga pilot mengaku mengkonsumsi barang haram ini untuk konsentrasi. Masih kita dalami, tetapi yang bersangkutan sementara alasannya untuk konsentrasi. Tetapi waktu kita tanya apakah yang bersangkutan memakai sebelum menangkap keperbangan atau setelah beliau masih mengerak bilangnya setelah melakukan keperbangan. Tetapi masih kita dalami lagi apakah memang mereka yang menggunakan pada saat-saat apa saja. Nanti kita masih dalami. Selain menangkap tiga pilot dan satu bandar, polisi juga mengitap barang bukti 4 gram sabu. Ketiga pilot dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dene Helmi Sajikbati, AY News melaporkan. Tetap beroperasi secara diam-diam di masa PSBB Transisi, tempat karaoke di kawasan Cilandak, Jakarta digrebek Satuan Polisi Pamong Peraja. Belasan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker didenda. Satuan Polisi Pamong Peraja, Jakarta Selatan membuka paksa pintu salah satu tempat karaoke di Jalan Fatmawati Raya Cilandak ini karena nekat beroperasi di masa PSBB Transisi. Setelah berhasil masuk, petugas mendapati belasan pengunjung dalam satu ruangan dan 13 pegawai yang sedang bekerja. Karena terbukti melanggap peraturan Gubernur DKI nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Transisi, tempat karaoke ini disegel dan pemiliknya didenda 25 juta rupiah. Karena dia sifatnya juga bukannya silent, jadi sama mereka aja yang kenal, jadi nggak terlalu banyak ya. Ada 18 orang pengunjungnya, perempuannya ada 6, paryawannya ada 7. Selain menyegel dan menendap pemilik tempat karaoke, 18 pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker didenda petugas sebesar 250 ribu rupiah. Hingga kini belum ada keputusan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta terkait kapan tempat tiburan malam seperti karaoke dan diskotek bisa kembali beroperasi. Dari Jakarta, Hilmisa Jangbati, INews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar yang ditemukan tewas di dalam ember akhirnya dimakamkan. Pelaku tak lain adalah mantan muridnya yang dendam karena sering ditegur oleh korban saat di kelas. Isak Tangis Keluarga mengiringi pemakaman Efri Zayuniar, seorang guru sekolah dasar di desa Marga Hayu, kecamatan Sumber Marga Telang, Penyuasin Sumatera Selatan. Janda berusia 50 tahun ini meninggal setelah menjadi korban pembunuhan dengan penemuan jasadnya berada di dalam ember. Dari hasli visum, jenazah sudah mengalami pembusukan karena sudah dua hari ditemukan setelah tewas. Tim forensik juga menemukan sejumlah tanda kekerasan di tubuh korban. Kekerasan itu pula gaya memar. Di bagian apa? Di daerah leher dan juga daerah lengan. Jadi untuk jagaan kebenaran, penyebab kematian marban ini apa? Untuk sebab kematian ini kita tidak bisa tentukan, belum bisa ditentukan karena tidak diotopsi. Jadi kita cuma menentukan ada tanda-tanda apa yang kita temukan saja di bagian luar tubuh. Sementara, terkait dugaan kekerasan seksual masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dari hasil olah TKP, polisi menemukan bercak sperma. Sementara, belum saya simpulkan juga. Namun, dari hasil olah TKP, diduga adanya sperma pelaku. Namun, maksudnya kan kita cocokkan sperma pelaku dengan yang di tubuh korban. Sebelumnya, warga desa Marga Hayu digegerkan dengan penemuan jesat seorang guru sekolah dasar tewas di dalam ember. Cesat korban ditemukan rekan kerjanya dalam sebuah ember yang ditutupi tumpukan kain. Ironisnya, kondisi korban dalam keadaan tanpa busana dan leher terikar. Pelaku kini sudah tertangkap yang bukan lain adalah mantan muridnya berusia 18 tahun. Mutif pelaku membunuh korban karena dendam, kerap ditegur korban ketika dulu duduk di bangku sekolah dasar. Saya sering dihina, Pak. Dihina? Iya. Kenapa? Katanya, mendingan kamu kerja daripada sekolah. Daripada sekolah kamu dongok. Apa? Dongok? Iya. Kayak enggak pernah dikasih makan sama orang tua itu. Oh, gitu. Iya. Jadi kau dendam? Iya, Pak. Benar ini? Jadi kau dendam sama dia? Iya. Sama korban itu? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan. Seorang karyawan Metro TV yang hilang tiga hari ditemukan tewas di pinggir Toljor, Ulujami, Pesangrahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasad. Jinazah Yodi Prabowo yang berprofesi sebagai editor Metro TV ditemukan warga di pinggir Toljor dengan kondisi tengkurap dan masih menggunakan seragam serta helm. Menurut saksi mata, sebelumnya warga juga melihat motor korban di sekitar lokasi sejak beberapa hari lalu. Korban terakhir masuk kerja pada hari Selasa lalu. Sejak saat itu korban hilang. Pihak Metro TV meminta polisi usut tuntas kasus yang menimpa karyawan mereka. Dan saya meminta dalam situasi ini atas nama Metro TV saya meminta kepada pihak kepolisian untuk sesegera mungkin menuntaskan terungkapnya kasus ini agar kita semua bisa lebih tenang untuk pada akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Sementara itu dari hasil oleh TKP sementara dugaan kuat jenazah editor Metro TV merupakan korban pembunuhan. yang kami temukan di TKP karena yang bersangkutan adalah selaku editor yang kami temukan adalah satu set baju lengkap kemudian handphone korban kemudian juga ditemukan ada luka-luka dari korban kemudian juga ditemukan satu bilah pisau nanti kita akan cross-check kita konfirmasi kemudian kita sinkronkan dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polorik Ramadjati Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta tim Liputan AY News melaporkan. Seorang pria tewas setelah tercebur sumur sedalam 20 meter di Matraman Jakarta. keluarga korban pingsan saat jasad korban diangkat dari dalam sumur. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha mengevakuasi seorang pria yang tercebur sumur di Jalan Bunga Dalam Kelurahan Palmeria Matraman, Jakarta Timur. Adalah Randi 35 tahun ditemukan warga berada di sumur sedalam 20 meter saat akan mengambil air pagi tadi. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Tidak ada yang mengetahui penyebab Randi tercebur sumur. Mengetahui Randi tewas, keluarga korban tak sadarkan diri. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya Randi di dalam sumur. Jenasa selanjutnya dibawa ke rumah korban untuk proses identifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Penyelidikan terhadap tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumua, terus berlanjut. Sebelas orang terpidana telah diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui peran Maria dalam kasus ini. Polisi segera melanjutkan pemeriksaan terhadap Maria Pauline Lumua usai hasil swab tesnya dinyatakan negatif COVID-19. Sebelas terpidana juga telah diperiksa untuk mengetahui peran Maria sebagai personal guarantee dalam pengajuan letter of credit PT Gramarindo Group. Selain itu, penyidik akan menelusuri sisa pencairan pembobolan BNI yang masih dimiliki Maria. Ia dijerat pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Mungkin cara kita ke depan kita akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang bisa memperkuat tentang peran dan keterlibatan dari saudara MPL dan juga tentunya kita melakukan tracing aset terhadap aliran dana yang masuk kepada saudara MPL yang tentunya nanti akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan penyitaan. Maria Pauline Lumua kabur ke Singapura satu bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang kebayoran baru tahun 2003. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang kebayoran baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumua dan Adrian Wawuruntu mengajukan pinjaman melalui PT Grammar Rindogro. Pinjaman dilakukan melalui Letter of Credit atau LC Fictive. Oktober 2002 hingga Juli 2003 BNI cabang kebayoran baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Total pinjaman senilai 1,7 triliun berdasarkan kurs saat itu. Aksi PT Grammar Rindogroup diduga dibantu orang dalam karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI seperti Dubai Bank Kenya, Rossbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Pada Juni 2003 BNI yang menyeridiki transaksi keuangan PT Grammar Rindogroup mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor sehingga melaporkan perusahaan tersebut ke baris Krip Polri Namun Maria Lumowa lebih dahulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka Pada 2009 keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering pulang ke Singapura Pemerintah Indonesia sudah dua kali ajukan ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda yang ini di tahun 2010 dan 2014 namun ditolak Pemerintah Kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979 Pada 16 Juli 2019 Maria akhirnya ditangkap oleh NCB yang merupakan agen Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla Serbia Penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003 Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara Maria Lumowa akhirnya di ekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli Penjemputan pasien COVID-19 di Sibolga Sumatera Utara diwarnai kericuhan selengkapnya sesaat lagi hanya di Ainews Malam selamat menikmati selamat menikmati